Halo Sobat Sudut semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kita sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Transgender adalah individu yang merasa bahwa identitas gendernya nggak sesuai atau berbeda dengan jenis kelamin biologisnya yang dibawa sejak lahir. Menjadi transgender di Indonesia itu nggak mudah. Pasalnya, transgender sendiri memang masih menuai pro dan kontra di masyarakat. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa itu merupakan pilihan seseorang, tapi sebagian lainnya mengatakan bahwa itu menyalahi kodrak. Berbicara mengenai transgender, sebagian dari kamu mungkin mengetahui bahwa terdapat beberapa selebriti papan atas dunia yang memilih untuk mengubah identitas seksualnya. Sama halnya dengan selebriti papan atas dunia tersebut, beberapa publik figur tanah air pun memilih untuk menjadi seorang transgender. Siapa saja? Berikut daftar 10 artis transgender di Indonesia yang telah dirangkum oleh tim Sudut. Tapi sebelum kita lanjut seperti biasa nih, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Sudut Perspektif. 1. Lucinta Luna Lucinta Luna tercatat pernah menjadi anggota dari Dua Bunga bersama Ratna Pandita. Sejak awal kemunculannya, artis kelahiran 16 Juni 1989 ini menuai kontroversi. Pasalnya, di awal kemunculannya ia mengaku sebagai wanita tulen. Tak lama berselang, isu operasi kelamin pun menyeruak, ditambah lagi dengan adanya sebuah video yang diunggah oleh temannya. Hal itu pun membuat masyarakat menduga bahwa ia merupakan seorang transgender. Awal tahun 2020 lalu, ia bahkan sempat masuk bui akibat kasus narkoba yang menimpanya. Meskipun selalu menjadi sorotan karena menuai kontroversi, siapa sangka ternyata ada banyak prestasi yang diraih oleh Lucinta Luna. Loh, seperti kesuksesannya ia capai dengan merilis beberapa lagu. Miliknya Hal ini tentunya enggak terlepas dari bakat menyanyi yang dimiliki oleh Lucinta Luna sendiri. Dua, Milan Cyrus Milan Cyrus merupakan artis Indonesia yang belak-belakan bahwa dulunya ia merupakan seorang laki-laki. Meskipun memutuskan untuk menjadi seorang transgender, Tapi pada saat beribadah Milan tetap memilih untuk kembali pada kodratnya sebagai laki-laki. Keponakan dari Ashanti ini ternyata juga memiliki prestasi yang membanggakan. Milan sukses menyabet gelar sebagai Miss Queen Indonesia 2021. Ada pun ajang tersebut diperuntukkan bagi transgender. Bahkan, ia pun terpilih untuk menjadi perwakilan Indonesia dalam kontes Miss International Queen. Enggak cuma itu, Milan pun dikenal pandai menyanyi. Suara merdunya pun sukses menuai pujian dari banyak orang. Tiga, Dorce Gamalama Dorce Gamalama merupakan artis senior Indonesia yang juga mengakui bahwa dirinya seorang transgender. Pengakuan artis yang kerap di sapa Bunda Dorce ini pada awalnya sempat menuai penolakan dari publik. Namun seiring dengan berjalannya, waktu Bunda Dorce pun mulai mendapatkan penerimaan dari publik. Seakan ingin menunjukkan kepada masyarakat, Bunda Dorce membuktikan kemampuannya melalui segudang prestasi. Tercatat ia pernah merilis sembilan album dalam kurun waktu lima bulan. Hal ini pun mengantarkannya meraih buk record Museum Record Indonesian, Muri. Tak hanya pandai menciptakan lagu dan menyanyi saja, Bunda Dorce pun dikenal aktif membawakan beberapa acara di televisi. Di samping itu, ia pun juga pernah membintangi film. Punya banyak karya dan prestasi, nggak heran jika Bunda Dorce dicintai oleh banyak masyarakat. 4. Dena Rahman Bagi kamu para generasi milenial, kamu pasti udah nggak asing, dong? Dengan lagu berjudul Eh Ula Ula. Lagu yang dilantunkan oleh Renaldi Denada Rahman ini memang sempat hits pada masanya dan sukses menemani hari-harimu di waktu kecil. Namun siapa sangka, penyanyi yang dulunya dikenal sebagai laki-laki tersebut, kini memutuskan untuk menjadi seorang transgender dengan nama yang lebih dikenal saat ini sebagai Dena Rahman. Kendati demikian, ia pun nggak menjadikan identitas barunya tersebut sebagai sebuah halangan, justru ia membuktikan bahwa transgender juga bisa berprestasi. Tak hanya pandai bernyanyi saja, kemampuan akting yang dimiliki oleh Dena juga nggak perlu diragukan lagi, deh. Tercatat, ia pernah membintangi beberapa film, serial web, hingga sinetron. 5. Dinda Syarif Artis Indonesia selanjutnya yang juga terang-terangan mengakui bahwa ia merupakan transgender adalah Dinda Syarif. Meskipun baru berkecimpung dalam dunia model pada 2018 lalu, tapi prestasi yang ditorehkan oleh Dinda nggak main-main. Pasalnya, nih, ia berhasil meraih penghargaan di ajang kecantikan dunia sebagai Best National Cast to Miss International Queen 2018. 6. Mellie Bradley Nama Mellie Bradley mulai dikenal ketika ia menyebarkan informasi perihal operasi yang dilakukan oleh Lucinta Luna pada 2018 silam. Terlepas dari itu, Mellie Bradley sendiri juga merupakan seorang transgender. Sejak kecil, ia merasa berbeda dengan teman laki-lakinya. Untuk alasan inilah, ia memutuskan untuk menjadi seorang transgender. 7. Stasia Buarlele Selain beberapa artis yang sudah disebutkan di atas, YouTuber Stasia Buarlele juga secara terus terang mengakui bahwa dirinya merupakan seorang transgender. YouTuber yang sudah mengantongi sebanyak 365 ribu subscriber ini nggak cuma hits di media sosial aja, tapi ia juga sering diundang untuk tampil di program televisi. 8. Gabby Festa Pada awalnya, Gabby Festa menutup rapat-rapat soal jati dirinya. Namun berselang beberapa tahun kemudian, akhirnya ia pun mengakui bahwa dirinya merupakan seorang transgender. Sebelum membuat pilihan tersebut, ia memiliki nama asli Deddy Ariaddy. Selebgram yang juga berprofesi sebagai disc jockey, DJ, ini juga sempat mengikuti ajang Miss International Queen yang digelar pada tahun 2019 lalu. Nggak main-main, ia pun sukses menyabet gelar sebagai ratu persahabatan. 9. Asyadara Asyadara merupakan perancang busana top di Indonesia. Terlahir dengan nama Oscar Lawalata, Asyadara juga dulunya merupakan seorang laki-laki. Akan tetapi, belum lama ini ia memutuskan menjadi seorang transgender. Meskipun berstatus sebagai transgender, namun sang adik yakni Mario Lawalata tak malu dengan pilihan yang diambil oleh kakaknya tersebut. 10. Solena Caniago Ketika kamu melihat Solena Caniago, mungkin saja kamu nggak akan menyangka bahwa dulunya ia merupakan seorang laki-laki. Pasalnya, penampilannya memang terlihat seperti perempuan tulen. Namun siapa sangka bahwa artis Indonesia yang satu ini juga merupakan seorang transgender. Solena Caniago memutuskan untuk merubah identitasnya menjadi perempuan pada tahun 2012 silam. Meskipun menjadi seorang transgender, namun prestasi yang sudah dicapai oleh Solena patut diacungi jempol. Pasalnya, nih, ia merupakan seorang wanita transgender Asia pertama yang berhasil menembus dunia perfilman Hollywood. Nah Sobat Sudut, itulah beberapa informasi mengenai 10 artis Indonesia yang memilih untuk menjadi seorang transgender. Meskipun berstatus sebagai seorang transgender, namun artis-artis tersebut nggak menjadikan hal itu sebagai sebuah halangan. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Salam hangat dari Mimin. Terima kasih. Jangan lupa untuk menonton!